Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Di saat anak membentak Lupa dan tidak peduli pada ibunya Itu lebih menyakitkan daripada melahirkannya Maka jagalah perasaan orang tua Karena diantara tanda kelembutan Kebaikan dan kasih sayang kepada kedua orang tua Apalagi kepada ibu Di saat beliau sudah tua Jangan melibatkan mereka terlalu dalam-dalam kepedihan Dan masalah-masalah yang menipang Karena orang tuamu akan sangat sedih Bahkan bisa jadi lebih sedih Dari apa yang kau bayangkan Sebuah kisah seorang anak perempuan Yang selalu meninggikan suaranya Melebarkan kedua matanya Dan bahkan Telapak tangannya yang selalu melayang Memukul perempuan tua Yang sudah tak berdaya Yang telah mengandung dan melahirkannya Yang telah mempertaruhkan hidup dan matinya Supaya dia dapat mendengar indahnya Alunan jeritan tangisan pertamamu Yang telah mengorbankan siang dan malamnya Untuk menjaga dan merawat Namun pantaskah Seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya Kita balas dengan merobek hati dan perasaannya Pantaskah Kita menancapkan duri ke seluruh bagian dari tubuh tuanya Pantaskah Kita terus taburi sebuah garam dalam luka hati Pantaskah teman Saya sengaja merangkai kata demi kata Hingga menjadi suatu kalimat Dan hingga menjadi sebuah kisah Yang meski kita renungkan dan pikirkan Agar kita lebih berhati-hati Memperlakukan orang tua kita Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan Karena ridu Allah Terletak pada ridu orang tua Dan murka Allah Terletak pada murka orang tua Kisah yang benar adanya terjadi Di saat seorang anak perempuan yang telah ibu rawat Ibu jaga dengan penuh kasih sayang Bahkan dia lupa akan kebahagiaan dirinya Demi membuat putrinya senang dan bahagia Siang dan malam Sang ibu berjuang banting tulang Demi kesuksesan anaknya Namun sebuah balasan dari sang anak Yang sangat tidak pantas Dia hadiahkan kepada ibu Dari semenjak sekolah menengah Dia sudah mulai bertingkah Tak ada sedikit saja rasa syukur pada dirinya Meski sering sang ibu meneteskan air mata di depan matanya Benar-benar sudah terhapus dalam dirinya Rasa ibadah dan rasa kasihan kepada ibu satu-satunya Yang selalu ada di sampingnya Karena sang ayah Telah pergi meninggalkan keduanya Pergi menghadap Tuhannya Sehingga sang ibu bekerja keras Untuk membesarkan anak semata wayangnya Sang anak Yang bernama Nita Yang selalu memaksa Meminta sesuatu yang ia inginkan Pergaulan yang salah Membuat dirinya jauh lebih salah Dalam melakukan Nita Selalu menuntut ibunya Memberikan apapun Seperti orang tua Kepada teman-temannya Yang perekonomiannya jauh lebih berada Dibanding keluarga Nita Kemarahan Omelan Bentakan Bahkan pukulan kerap ibu dapatkan Dari anak yang selalu ia rawat Dengan cinta tulusnya Tak henti sampai di sana Setelah Nita lulus sekolah Hingga dia bekerja Dan hingga dia menikah Sikap dan tingkah lakunya Tak pernah berubah Dia anggap ibunya Sebagai pelayan dirinya Seumur hidupnya Nita selalu berkata lembut Pada suaminya Namun sangat kasar pada ibunya Nita selalu memperlakukan Sangat baik pada suaminya Namun sangat buruk pada ibunya Bahkan Nita tak segan-segan Menambah bebannya Untuk melayani dirinya Dan juga suaminya Sang ibu hanya pasrah Mendapat perlakuan itu Karena besarnya Rasa cinta pada dirinya Setiap hari Di selama pekerjaannya Mencari pundi-pundi rupiah Sang ibu yang selalu Mempersiapkan makan Untuk anak penantunya Sang ibu yang selalu Mencucikan pakaian mereka berdua Sang ibu yang selalu Membersihkan kamar dan rumah Tanpa mereka bantu sedikit Sang ibu Yang selalu mempersiapkan Segala keperluan Anak menantunya Semuanya ibu lakukan Segalanya ibu kerjakan Bisa kita bayangkan teman Tidak cukupkah Seorang ibu menjaga Dan merawat kita Di waktu kecil saja Sampai kapan Kita jadikan ibu kita Sebagai pelayan kita Sampai kapan Kita menuntut ibu kita Mengabulkan segala Keinginan kita Sampai kapan Kalah teman Apakah sampai ajab Maha kuasa menimpa diri kita Lalu kita berpikir Untuk memperbaiki segalanya Ataukah sampai mata Kedua orang tua kita Tertutup untuk selamanya Dan ataukah sampai tanah merah Menimbun tubuh tuanya Yang sudah dilapisi kain putih Hingga dia tak dapat lagi berjalan Dan bergerak untuk melayani kita Nita yang tak pernah berubah sikap Dan ucapannya Hingga dia habis Dan melahirkan anak pertamanya Namun apa yang terjadi Di saat nita sedang berjuang Untuk bayi dalam kandungan Proses persalinan Yang sangat mengkhawatirkan Tiga hari tiga malam Kondisinya sangat mengkhawatirkan Tubuhnya dibanjiri keringat Yang teramat sangat Air mata mengalir deras Tanda menahan sakit Yang sulit untuk digambarkan Jeritan dan juga tangisan Tak henti terus memenuhi ruangan itu Setelah merasakan sakit Yang nampak berbeda Dari perempuan lainnya Nita harus mendapat kabar Yang menusuk jantungnya Melukai hatinya Bahwa anak yang ia perjuangkan Meninggal di saat Masih dalam kandungan Tak henti sampai disana Penderitaan nita Seakan belum berakhir Pendarahan yang sangat hebat Membuat pertahanan tubuhnya Semakin melemah Hingga nita seperti akan Melepas roh dari jasanya Yang dia lewati dengan penuh Derita Tubuh yang masih dibanjiri Keringat dengan sakit Yang teramat sangat Lidah yang menjulur Keluar Seakan pertanda derita Yang dia alami saat itu Tak bisa kita terka Dan kita kira Penderitaan demi penderitaan Yang bertubi-tubu Membuat mata hatinya terketuk Dalam mengingat sesuatu Bahwa dirinya telah banyak Menyakiti ibunya Terbayang dalam ingatannya Betapa kasar perlakuan selama ini Yang dia berikan kepada ibunya Saat itu Nita terbangun dari hati Yang sudah Terkuasai oleh nafsu Nita menangis Memohon ampun kepada ibu Dan bertobat kepada otak Di saat kondisi seperti itu Sang ibu dengan derai Tangis mengangkat kedua tangannya Memejamkan kedua matanya Mengarahkan hati dan pikirannya Hanya kepada Tuhan Dia bermunajat Mengohon ampunan Atas putrinya Di saat Sang ibu masih Dalam permohonan Dalam sujudnya Sang anak Nita Menghembuskan Napas terakhir Dengan sangat Mengkhawatirkan Akhirnya Nita dan bayinya Meninggal dunia Singkat cerita Nita dan bayinya Telah dimandikan Dan di kafankan Serta siap Dibawa ke tempat Pembaringan terakhirnya Kejadian yang Membuat gempar Semua mata Yang menyaksikan Bahwa terjadi Kembali sebuah Keanehan Tak ada Satu orang pun Yang mampu Menggali tanah Kuburnya Ibarat sebuah Batu karang Yang sulit Untuk dilunakan Sang suami Bersimpuh Di hadapan Sang ibu Memohon Ampunan Atas istrinya Sang ibu pun Kembali Menengadahkan Kedua tangannya Agar Allah Mengampuni Hingga bumi Menerima Kepulangannya Hingga Tanah Yang tadinya Sangat keras Dengan mudah Mereka galip Dan akhirnya Nita dan Bayinya Dikuburkan Subhanallah Sebuah kisah Yang akan memberi kita Hikmah dan pelajaran Bahwa Jangan pernah Kita lukai Hati ibu kita Sayangi Dan cintai Ibu kita Walau kasih sayang Kita Tak seterus Kasih sayang Yang dia beri Pada kita Jaga Dan rawat Ibu kita Di saat Tubuhnya Sudah tak Sekuat Dulu lagi Temani Orang tua Kita Dalam melewati Masa Tuhan Mohon maaf Sahabat Kebenaran Datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Hilah Kesalahan Dan juga Kekeliruan Semata-mata Datangnya Dari Kebodohan Diri Saya Pribadi Sebagai Manusia Biasa Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati